Intro Anak-anak mas 2 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya Alhamdulillah sebelum pelajaran kita mulai Mari kita membaca bas malam bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak semuanya Kali ini kalian bersama Mr. Abbas Akan belajar Menyampaikan informasi Tentang keluarga Dengan diketik menggunakan Microsoft Word Tahu program Microsoft Word? Program Microsoft Word adalah Program pengolah kata Kalian pernah menulis nama kalian Di kelas 1 Kali ini di kelas 2 Mr. Abbas Ingin kalian menyampaikan informasi Tentang keluarga kalian Contoh namaku Siapa namanya? Abbas Resadi Nama ayahku Nama ibuku Nama adikku Kalau punya adik Nama kakakku Kalau punya kakak Nah alamat rumahku adalah Di Nah itu adalah informasi Tentang diri sendiri Yang bisa kalian share Ya Nah Dengan materi ini Kalian bisa menyampaikan Bahasa tulis Bahasa informasi Sebagai pelajaran teknologi informasi Ya Anak-anak Sebelum kita Mengerjakan tugas Yang Mr. Abbas Sampaikan tadi Nah kali ini Kalian akan Belajar fungsi Keyboard dulu Kembali ke materi Kelas 1 Karena supaya Tanya-tanya lagi Kepada mama Dan papa Fungsi-fungsinya Untuk ngetik Anak-anak Ini keyboard IMac Ini keyboard Untuk Windows Biasa Ini bisa dipakai Di IMac juga Ini tinggal Dijolokin Anak-anak Di sini Pertama Mr. Abbas Menjelaskan Tombol Enter Enter Return Digedain Gambarnya Enter Fungsinya Untuk Kursor Kursor itu Yang gedip-gedip Kalau ketika Tekan Enter Dia turun ke bawah Abbas Enter Rosadi Enter Dia turun ke bawah Anak-anak Kalau di enter Ini return Ini fungsi Tombol Return Return Untuk Kursor Turun ke bawah Atau Kalau dalam Aplikasi Dia sebagai Tombol Setuju Enter Ini memiliki Banyak fungsi Kalau dalam program Nah Selanjutnya Tombol Backspace Ini Backspace Anak-anak Backspace Kalau di keyboard Biasa Regular itu ada Kalau di sini Tidak ada Adanya Delete Backspace Untuk menghapus Karakter Ini karakter Bisa huruf Bisa angka Bisa tanda baca Itu karakter Ini ada kursor Yang kedip-kedip Anak-anak Nah itu Mister Abbas Hapus Menggunakan Backspace Mister Abbas Pencet Backspace Dia terhapus Nah itu Kalau Pakai Tombol Backspace Menghapus Sebelumnya Tapi kalau Kursor ini Anak-anak Mister Abbas Klik di sini Pindah di depannya Klik di sini Kalau Mister Abbas Pasik Pencet Delete Dia akan terhapus Belakangnya Anak-anak Di belakang kursor Nah Terhapus Di belakang kursor Nah itu belakangnya Nah kalau pakai Backspace Huruf apa Huruf S Yang terhapus Kalau Backspace Misabas Pencet Backspace ya Huruf A Ya hebat Kalau ini pakai apa Menghapusnya Huruf S Karena kursornya Ada di Sebelum S Pakai Delete Paham ya Anak-anak Nah itu fungsi Backspace Nah ada pun fungsi Delete Menghapus Sesudahnya Tadi ya Nah sekarang Fungsi Space Bar Atau Spasi Ini untuk memberikan jarak Anak-anak Abbas Spasi Spasinya Banyak Jadi Rentangnya Dia akan jauh 1,2,3,4,5 Ini tombol yang paling panjang Anak-anak Ini dipencet 1,2,3,4,5 Rosadiyah Aku Spasi Suka Spasi Belajar Nah itu Akan tercedah Pakai tombol apa Anak-anak Space Untuk caps lock Ini caps lock Kalau dipencet Dia warna hijaunya Tampil Ini kalau dipencet Caps lock Dia tampil Ini warnanya Disini lampunya hidup Kayak gini Nah ini untuk huruf besar Anak-anak Atau capital Kalau Mr. Abbas mati Ini dia jadi kecil Abbas Rosadiy Kecil-kecil Kok ini jadi besar Mr. ya Karena dia di awal kalimat Lagi ya Kalau Mr. Abbas Hidupin caps lock Dia jadi besar Abbas Rosadiy Demikian anak-anak Untuk mereview Pelajaran kelas 1 Ya Anak-anakku semuanya Sebelum Kalian Mengerjakan tugas Yang disampaikan Mr. Abbas Kalian bisa membuka Microsoft Word Dengan cara Di keyboard Kalian pencet F4 Ya Untuk iMac Ya Kalian cari Microsoft Word Ini di klik Kalau tidak ada Tampilan Microsoft Word Di depan tadi Kalian Bisa Nah ini sudah tampil Kalau ini tidak ada Klik F4 Di searching ini Kalian cari Microsoft Word Tulis Microsoft Nah ini baru Micro Sudah keluar Microsoft Word Nah Untuk Windows Bagaimana Mr. Untuk Windows Untuk Windows Caranya sebagai berikut Bila Windows Ada Desktop kalian Ada lambang W Lalu Kalian Klik Kanan Huruf W Warna birunya Itu Word 2010 Boleh 2016 Boleh Klik kanan Open Lalu kalian Bisa Menulis Pada Microsoft Word Nama kalian Sebagai tugas Anak-anak Baik di iMac Ataupun Pada Windows Di komputermu Setelah tampil Seperti ini Kalian bisa Menuliskan Aku Judulnya Aku Enter Namaku Siapa Namamu Darus Papaku Siapa Nama Papamu Terus Mamaku Siapa Nama Mamamu Terus Habis itu Adikku Siapa Nama Adikmu Terus Kakakku Siapa Nama Kakakmu Ya Ditulis Terus Alamatku Ya Ini latihan Mengetik ya Sambil Latihan Menyampaikan Informa Informasi Terima kasih Anak-anak Dikerjakan Dengan Seksama Hasilnya Dipoto Dan Kirim Ke Google Classroom Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih